Nabi bersabda, kunlu da'awatin mustajabah. Semua doa pasti dijawab. Tapi kapan diberikan? Itu janji Allah, suka-suka Allah. Jangan pernah memperlakukan Allah seperti budak. Apalagi memperlakukan Allah seperti anak buah. Minta sekarang, jadi sekarang juga. Amu jika ragu kepada Allah, maka ragumu membuat kamu bodoh. Kebodohan itu adalah padamnya cahaya ma'arifat. Dalam surat Luqman dikatakan, Wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratawwabatina. Dan dialah yang melimpahkan kepada kamu, ni'mat yang zahir, ni'mat yang batin. Ni'mat yang zahir, badan sehat. Tapi kalau pikiran gak sehat, Nyaman gak hidup? Kantong sehat, tapi pikiran galau, gimana? Sama juga. Maka ni'mat itu, jangan hanya diminta ni'mat fulus. Ni'mat minta juga ni'mat ruhani. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena harta itu banyak habis. Sedikit pasti cukup. Tinggal kalau banyak bersyukur. Kalau sedikit, ya bersabar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk membuka kolbu pikiran kita, mari kita bacakan surah Al-Fatihah. Juga kita kirimkan untuk pengarang kitab ini. Al-Imam Ibn Ata'ilah Sakan Dari. Al-Fatihah. A'u'mat Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah. Ya kanamu. Janganlah engkau ragu. Janganlah engkau menjadi ragu. Jika apa yang dia janjikan belum diberikan. Saya sering menyampaikan bahwa Nabi bersabda, Kunlu da'awatin mustajabah. Semua doa pasti dijawab. Tapi kapan diberikan? Itu janji Allah, suka-suka Allah. Jangan pernah memperlakukan Allah seperti budak. Apalagi memperlakukan Allah seperti anak buah. Minta sekarang, jadi sekarang juga. Allah itu Rabbul Alamin. Rabbun, bahasa Arabnya dapat diartikan Tuhan, pemilik. Kita justru dimilikinya. Bukan kita yang memiliki Allah. Jangan kebalik-balik. Jangan pernah ngomong, aku udah minta gak dikasih. Memang kamu siapa? Ya. Saya udah bertahun-tahun minta gak dikasih-kasih. Lalu, ya iya. Terus kamu siapa? Bisa maksa-maksa Allah. Emang Allah bapaknya? Emang Allah anaknya? Emang Allah anak buahnya? Kan bukan. Kita gak berbuat apa-apa untuk Allah. Terus minta-minta sesuatu. Malu. Pilih. Tidak minta dikasih. Minta dikasih, tapi waktunya suka-suka dia. Pilih mana, Pak? Enggak minta. Apa yang harus dilakukan? Tunaikan tuntutannya. Apa yang dituntut dari kita? Wa'bud Rabbaka hatta ya'tial ya'kin. Sembahlah Allah, kenalilah Allah, sampai kamu benar-benar yakin. Ya, ada itu di belakang kan? Kalau terjemahan, biasanya yakin diartikan al-maut. Kalau saya enggak, ya. Maut dah pasti. Kalau al-maut, kenapa enggak ditulis saja di situ? Wa'bud Rabbaka hatta al-maut. Maka terjemahan kita lain. Al-yakin, hu' yakin. Yakin itu al-i'tiqad, al-jazim. Keyakinan yang mantap kepada Allah SWT. Wa'bud dapat diartikan wa'rif. Kenalilah Allah, sampai kamu yakin. Dan yakin itu banyak tingkatannya. Kita sudah tahu. Ilmul yakin, ainul yakin, hakul. Nah, yang dimaksud di situ, di atas hakul yakin, itu namanya yakin. Enggak ada lagi tambah-tambahan ilmul yakin, ainul. Enggak ada tambahan itu lagi. Hakul, di atas itu semua. Itu namanya al-yakin. Alif lam. Keyakinan yang sempurna. Al-yakin bahasa Arabnya dapat kita artikan. Kamu percaya tanpa syarat. Percaya tanpa syarat. Bisa gak? Jadi kalau versi saya, Pak. Kan yakin biasanya kita arti yang tiga ya. Ilmul yakin. Ainul yakin. Ilmu itu teori. Karena yang menyampaikan orang terpercaya, maka kita percaya. Kalau ainul yakin, kita melihat sendiri buktinya. Tapi belum merasakan. Kalau hakul yakin, kita merasakan. Kalau al-yakin, rasa tidak rasa, kita yakin. Tanpa syarat. Bisa gak? Kayaknya susah ya. Kalau gak, rejekinya lancar gak? Baca wakiyah ya. Jadi kalau seandainya rejeki gak nambah karena duha, gak mau duha lagi. Bener. Kayaknya begitu sih ya. Kenapa semuanya harus bersyarat sama Allah? Allah memberi kita tanpa syarat. Saya mau tanya. Kita nyembah Allah untuk Allah atau untuk kita? Di surat Luqman, bersyukur kepada Allah. Itu bukan untuk Allah. Linafsi. Siapa yang bersyukur kepada Allah, kembalikan dirinya sendiri. Jadi gak, Allah gak butuh kok syukur kita. Jangan ger-ger-ger amat. La yusyakikannaka fil ba'adi adabu guku il ma'ud. Janganlah engkau menjadi syukur. Mengenai suatu janji bahwa doa pasti dijawab. Tapi, waktunya tidak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan. Wa'in ta'ayyana zamanuh. Meskipun zamannya sudah jelas. Supaya syakkamu itu tidak memadamkan cahaya matahatimu. Dan dapat memadamkan cahaya dalam sirmu. Jadi ada basirah, ada sarirah. Apa bedanya nih? Ada basirah, ada sarirah. Basirah itu mata batin. Dengan itulah kolbu melihat. Sarirah itu matanya ruf. Dengan itulah ruf bermakrifat. Kalau kolbu, kolbu itu dibuka lagi. Dibuka lagi. Ada lagi yang terdalam. Namanya sir. Sarirah. Sarirah itu matanya ruf. Ruh kita memandang dengan itu. Maka kalau disebut ikhma dan linuri sarirah. Kamu jika ragu kepada Allah. Maka ragumu membuat kamu bodoh. Kebodohan itu adalah padamnya cahaya ma'arifat. Ma'arifat artinya ilmu. Kita semua sudah tahu. Allah tidak pernah melanggar janjinya. Inna allaha la yukliful mi'an. Tapi giliran diuji sebentar saja. Kita doa, belum dikasih. Mulai ragu. Benar gak? Padahal doanya gak sungguh-sungguh juga. Bapak doa apa pikirannya kemana-mana. Itu gak sungguh-sungguh namanya. Doa yang sungguh-sungguh itu. Seperti kita datang kepada seseorang. Meminta pertolongan kepadanya. Kita jaga adab di depan dia. Berani gak? Kita datang seseorang. Orang bos. Kita minta kepada dia sesuatu. Pakai proposal. Tuhan, Bapak. Mohon bantu acara kami. Masjid kami. Atau usaha kami. Tiba-tiba handphone bunyi. Berani angkat gak? Kalaupun diangkat dimatiin. Benar gak? Kalau lagi zikrullah. Pikirannya macam-macam. Keluyuran. Ditarik lagi gak? Dibiarin aja ya. Nah itu bedanya kita. Maka wajar. Sebenarnya. Mohon maaf ya. Zikir-zikir kita itu gak ada yang diangkat sebenarnya. Gak ada Pak. Gak ada yang khusus. Salat Bapak tadi itu gak ada yang diangkat. Tapi karena ada salawat disitu. Allah angkat. Karena gak ada yang khusus. Orang dari takbir. Sampai Assalamualaikum. Udah kemana-mana mikirnya. Yakin gak tuh? Diangkat tuh. Tapi Allah kan maaf. Inna allaha afuhun. Allah itu maaf. Apa maaf? Masalahnya. Mahar maaf itu ada. Bersalawat kepada baginda Rasulullah. Sallallahu alaihi wasalam. Kita masuk ke hikmah berikut ya. Jadi kesimpulan sebelum masuk. Jadi ciri-ciri orang yang basirahnya hidup. Dia tidak syak meskipun doanya belum dijawab. Dia tidak syak. Kalau dia sakit, berobat, belum kunjung sembuh. Inilah rahasia Nabi Ayyub. Nabi Ayyub ditegur sama istrinya. Mas Ayyub kira-kira begitu ya. Kamu kan Nabi Allah. Kekasih Allah. Orang-orang kalau ada apa-apa minta doa sama kamu. Masa kamu masalah kutilan, kulit begitu aja gak doa kepada Allah. Kata istrinya. Nabi Ayyub bisa sabar dengan semua kata-kata orang di luar. Tapi beliau langsung tersinggung. Bukan tersinggung terhadap dirinya. Tapi tersinggung istrinya kenapa tidak bisa sabar. Kok istrinya mulai meragukan. Kamu kan Nabi. Masa Nabi. Masa Nabi. Akhirnya Nabi Ayyub mengatakan. Pergilah kamu. Jika kamu tidak tahan bersama, pergilah. Tapi jika kita ketemu lagi nanti, aku akan pukul kamu. Tapi itu istri paling baik. Wajar ya. Di zaman dulu, gak boleh istri ngeluh. Ngeluh dikit, boleh cerai. Betapa maafnya Allah sekarang di masa syariat Nabi Muhammad. Istri ngomelin-ngomelin kita, maafin aja kan. Maaf bu ya. Di zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya mantu. Sesekali dia kunjungi. Anaknya lagi keluar rumah. Kata Nabi Ibrahim. Ini ternyata mantunya. Lupa. Ini mertua dia. Karena jarang datang. Karena nikahnya waktu itu tidak ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak hadir saat Nabi Ismail nikah. Dites sedikit doang. Gimana nih nikah sama Mail. Kira-kira begitu Pak. Kalau bahasa sini ya. Apa jawaban si Pak Ayah. Bang Mail Pak Ayah. Makan susah. Minta beli ini, beli itu gak dikasih. Oke. Oh gitu. Cuma pertanyaan begitu. Jawabannya. Tiga jam. Apa kata Nabi Ibrahim. Nanti sampaikan ke suamimu. Aku ini orang penting baginya. Kalau suamimu pulang. Sampaikan. Ganti pasak pintu ya. Pergi Nabi Ibrahim. Gak lama pulang Nabi Ismail. Nabi Ismail itu tahu ayahnya baru datang. Karena penciumannya tajak. Itu bukan penciuman hidung Pak. Penciuman batin. Nabi Ismail langsung nanya. Tadi ada orang datang ya. Langsung nanya. Iya Mas. Iya Bang. Lupa dia. Terus. Apa pesannya? Ya langsung nanya. Jadi Nabi Ismail lo punya firasat nih. Apa pesannya? Karena dilihat gak masuk. Cuma di luar aja. Berarti ada sesuatu nih. Kalau babe gue gak masuk ke rumah. Bahaya nih. Kira-kira begitu. Kata orang tadi. Orang aki-aki tua tadi. Udah jelek. Rewel lagi katanya. Punya pesan lagi. Pesannya apa? Ganti pasak pintumu. Oh gitu. Ya sudah. Besok aku antar. Enggak pulang. Maksudnya apa Bang? Kamu pasti membeberkan airku. Kelemahan suamimu. Tuh hati-hati tuh. Ngomong. Di status. SWS Bu. Tentang perihal-perihal kelemahan. Rumah tangga. Emang gak ada lagi tempat cerita. Sampai harus berbicara. Harus nyatet status. Coba hidup di zaman Nabi Ismail. Di syariat Nabi Ibrahim. Boleh dicerahin. Malah disuruh. Itu kalau dihitung sekarang. Banyak gak perempuan yang pantas dicerahin? Tunggu dulu Bang. Cowok-cowok juga pantas. Digugat cerai. Bapak Ibu yang berkata Allah. Syariat zaman dulu itu betul-betul ketat. Di zaman Nabi-Nabi terdahulu tidak boleh ngambil harta rempasan perang. Tidak boleh. Di zaman Nabi boleh. Di zaman Nabi terdahulu. Zakat itu wajib 10 persen. Di zaman Nabi Muhammad ada. Pilihan-pilihannya ada setengah persen. 5 persen. Makanya sampai sekarang. Agama tersebut. Yang masih ngikut katanya. Agama Nabi-Nabi terdahulu. Masih seper-sepuluh. Gede banget tuh pada seper-sepuluh itu. Makanya di negara-negara Eropa yang maju. Gereja-gereja sepi. Karena pajaknya sudah mahal. Asuransinya mahal. Ditambah kalau masuk kerja sepuluh. Kerja sono. Kalau disini saya gak tahu. Kalau di kita ada juga. LDIU lebih parah lagi. Bisa di atas sepuluh dia. Jadi kita hidup di Indonesia. BPJS cuma 100 ribu. 120 ribu. Benar ya? Udah ngomel tiap hari. Coba Bapak kalau dipakai Eropa. Pajak 40 persen. Berani gak hidup di Eropa begitu? Makanya wajar sekolah disana gratis. Tol gak bayar. Tapi parkir bayar Pak. Parkir senolanganan. Jadi kita ini karena gak pernah keluar. Selalu ngomong. Wah negara ini negara zolim. Kita gak mau perbandingan. Kalau gak suka kritik aja. Kita gak usah bilang-bilang zolim. Emang situ ngerti luar negeri. Kalau gak ngerti-ngerti amat. Kita mending uskut. Kul khairan. Atau. Usmut. Liasmut. Atau diam. Itu lebih baik. Boleh kan anak muda Pak sekarang. Belum kemana-mana. Aduh. Saya gergetan dengerin orang-orang begitu. Kita gak senang. Gak senang aja. Tapi jangan berlebihan gitu. Kamu jangan kegeeran. Kira-kira begitu maksudnya. Jika Allah bukakan. Satu ma'rifatullah. Tapi amalmu masih sedikit. Jangan geer. Biasa aja. Gitu. Jangan ngerasa sesuatu. Biasa aja. Allah kalau membukakan pintu ma'rifat. Pintu ma'rifat itu. Pengenalan. Rasa. Cinta. Pernah gak sesekali. Lagi gak niat ngapa-ngapain. Pas sholat ternyata bergetar. Sesekali. Pasti pernah. Itu di saat bapak ibu lagi lupa untuk khusyuk. Dikasilah Allah khusyuk. Hilang nafsu mau khusyuk. Diberilah khusyuk. Jadi kapan kita diberi khusyuk? Obsesi khusyuknya hilang. Karena kalau kita punya obsesi. Obsesi itu menjadi Tuhan. Allah itu ingin disembah. Wah dahula syarikalah. Bukan pengen hamba itu merasa khusyuk. Terus nyembah dia. Karena merasa tenang terus nyembah dia. Berarti kita nyembah tenang bukan nyembah dia. Bisa medai. Ini dua hal yang berbeda. Kalau nyembah Allah. Mau tenang gak tenang. Itu urusan lain. Mau khusyuk gak khusyuk. Sembah saja dia. Kan Allah gak suruh. Allah mengatakan cuma wa'bud rabbaka. Sembah sajalah. Hatta ya'tiakal khusyuk. Gak ada dalilnya. Yang ada cuma hatta ya'tiakal yaqin. Sampai yakin itu tumbuh dalam dirimu. Tanpa syarat. Gak ada lagi istilah ilmu liyakin. Ainul yakin. Hakul yakin. Yang ada hanya al-yakin. Keyakinan tanpa syarat. Hakul yakin mesti dites. Kita tes dulu baru kita percaya. Itu hakul yakin. Kalau al-yakin itu makomnya Sedina Abu Bakar. Beliau tanpa menguji Nabi. Dia percaya kalau itu Nabi Muhammad. S.A.W. Bismillah. Kalau Allah membukakan rasa. Zikir terasa ringan. Biasanya gak bisa tahajud jadi bisa tahajud. Biasanya gak senang pengajian jadi senang pengajian. Itu namanya Allah ingin memberi kita ma'rifat. Biasanya males mau datang kajian. Sekarang gak males. Berarti sudah ada gerak ma'rifat dalam kolbu. Nah jangan ger. Jangan rasa suci juga. Allah kalau memberikan rasa itu kepadamu. Berarti Allah sedang ingin berkenalan dengan. Itu maksudnya. Kita tiba-tiba zikir pagi sore kayaknya rajin. Pernah ngalamin itu gak? Baca Quran biasanya setahun sekali. Ini sebulan sekali. Atau sebulan berapa kali? Ada yang bisa tiga kali? Berarti sepuluh hari ketam. Terus bilang. Keren juga gue ya. Pertama kali saya menghafal Quran Pak. Hanya seminggu. Untuk pemula bisa hafal satu jus. Saya hitung-hitung. Tuh kertas. Wih tebal juga ya. Ta'jub. Ta'jub itu. Wow. Berarti otakku luar biasa. Berapa lembar nih. Saya hitung-hitung. Habis itu. Tiga bulan gak nama-nambah dua jus. Satu halamannya susah. Ah kita tobat lagi astagfirullah. Kayaknya gak bener nih ya. Setelah kita tobat lagi. Baru bisa jalan lagi tuh. Hafalnya cepat lagi. Tuh awal-awal ngapalin Quran dulu tuh. Jadi ternyata ada juga godaan. Padahal ini tek suci. Belum tentu cara menghafalnya. Caranya suci. Maka teman-teman penggiat hafalan. Gak usahlah. Buat hafalan sebulan. Empat puluh hari. Lebay. Ikutunlah sahabat nabi. Sahabat nabi itu ngapalin dikit-dikit. Khamsan-khamsan. Lima baris. Lima baris. Mau Bapak Ibu. Ya. Lima baris. Ustaz. Boro-boro lima baris. Satu baris. Betul? Satu baris. Lumayan. Lumayan. Ada tips yang masih kerja. Jangan buang-buang waktu. Berangkat dengerin surat adnabak. Tapi diulang-ulang. Satu surat aja. Jadi flashdashnya isinya satu surat aja. Jangan tamak. Mau banyak-banyak ayatnya. Kecuali emang mau mendengarkan banyak ayat. Makruh lah Pak. Kita nyetel Quran. Terus kita ngobrol. Mending nyetel nasib. Nyetel salawat. Jadi kalau nyetel Quran. Kita diem. Itu adatnya. Jangan soleh. Biar kelihatan soleh. Setel MP3. Tartil. Tapi ngobrol. Ya salah. Itu gak adat. Kenapa? Wa iza kur'i'al Quran. Fa'stani'u lahu. Wa ansitu. Surah Al-A'rof. Jelas itu ayatnya. Jika dibacakan Quran. Maka hendaklah kamu mendengarkan lalu diem. Itu adatnya ya. Maka saya termasuk tidak sepakat. Mohon maaf. Ini mesti di gimana nih. Sebelum solat terus nyetel Quran kenceng-kenceng. Saya termasuk tidak sepakat. Walaupun tidak melarang. Lebih baik solawat. Tarhim. Kalau tarhim orang tidak dengar. Tidak dosa pak. Tarhim bukan cuma solawat. Salatu wassalamu alaikum. Itu ya. Gitu ya. Salatu wassalamu alaikum. Begitulah saya suaranya. Sudah sumbang pak. Itu ajib. Mending itu didengarkan. Itu dari Mesir pak. Bukan dari Makassar itu bukan. Mungkin bapak punya kenangan waktu ke timur, ke Makassar. Semua masjid begitu. Benar ya. Semua masjid. Dan itu indah sekali dalam memori kita. Jadi saya punya memori. Indah pas ke timur sana. Lombok sama. Ya semua itu sama itu. Sebelum subuh. Sebelum sholat lah. Ada lima menit. Ya. Saya pernah ke buton tempat teman saya. Ada pesantren. Abdul Wahid. Ada disitu. Duktur Falah. Ya. Beberapa menit. Itu mereka tarhim. Karena itu santri. Santrinya yang baca. Kalau disini. Suaranya sumbang-sumbang bajangan. Dan indahnya bukan main. Karena itu sholawat. Satu sholawat. Ada sepuluh rahmat. Oh Nabi tidak pernah lakukan. Nabi tidak lakukan. Tapi Nabi nyuruh sholawat tidak. Al-Imam Ibnul Arabi Al-Maliki. Muridnya Imam Ghazali. Bukan Ibn Arabi yang satu lagi ya. Ini Ibn Arabi. Pengarang kitab Aridatul Ahwazi. Syarah Sunan Terimizi. Beliau mengatakan dalam beberapa karyanya. Dianjurkan. Ya. Sebelum sholat itu. Ada yang mengingatkan. Baik dengan sholawat kah atau apapun. Beliau menghancurkan. Bahkan kalau beliau boleh pakai Quran. Cuma kalau kita sebaiknya bukan Quran. Tapi sholawatan. Alam ta'alam anna ta'arrufahuwa muriduhu alaik. Taukah kamu bahwa saatnya ma'rifat itu. Keinginan kamu tadi untuk bangun. Lebih awal. Pergi sholat. Berjamaah. Apalagi. Berzikir pagi sore yang teratur. Ikut pengajian. Walaupun jaraknya jauh. Jangan takjub dengan diri sendiri. Tapi. Tahukah kamu. Bahwa ma'rifat itu. Dialah yang memberikannya kepadamu. Wal-a'amal. Sedangkan amalan. A'anta muhdiha ilaih. Apakah kamu yang memberikan hadiah kepadanya? Ini kalau versi orang awam. Versi orang awam nih. Gimana? Kalau kita ibadah. Kita yang mempersembahkan hadiah kepada Allah. Bener gak? Tapi kalau orang kenal Allah. Kenapa kata mereka? Ya Rabb. Aku bisa sholat. Karena engkau yang membuat aku bisa sholat. Saya sering nanya. Jamaah. Ini sama gak jawabannya disini? Bapak ibu. Bisa bangun tahajud. Itu yang bangunin siapa? Alaram. Allah subhanahu wa'ala. Yakin? Alaram. Pasangan. Atau Allah. Dalam surah Az-Zumar dikatakan. Allah lah ya tawafal anfusa. Yang mewafatkan jiwa-jiwa. Di antara jiwa itu. Ada yang Allah yumsik. Allah tarik. Mati namanya. Ada yang Allah yursil. Allah lepas kembali. Maka dia bangun dari tidurnya. Oleh karena itu. Tidur itu saudaranya mati. Karena selangkah lagi mati Pak. Kalau gak dibalikin mati sudah. Gitu. Doa kita apa bangun tidur? Segala puji. Engkau ya Allah. Ahyana. Yang kembali menghidupkan kami. Bener ya? Berarti hidup. Kita dihidup nih. Tertidur. Itu mau mati namanya. Pengen mati enak atau mati susah? Mati enak. Jangan nonton ya sebelum tidur. Terus gimana sebelum tidur? Sebelum tidur. Tumbuhkan al yakin tadi. Bisa lewat zikir. Bisa lewat pengajian. Bisa lewat conditioning di pikiran kita. Coba malam ini tidur. Semua dendam kita kita buang. Bisa gak? Bisa gak Pak? Utang sih bayar. Dendam jangan. Bisa gak? Malam ini kita tidur. Pegang dada ya Allah. Di hatiku ada noda-noda dendam. Izinkan aku tidur. Noda itu tiada. Telah engkau angkat ya Allah. Anda benci. Semoga terangkat. Anda putus asa. Karena masa lalu gelap. Tolong ya Allah. Kegelapan putus asa itu. Engkau angkat. Semua kita punya masa lalu. Yang saya gak tahu. Masa lalu bapak ibunya apa. Saya punya masa lalu. Bapak punya masa lalu. Jangan sampai masa lalu itu membuat kita tidak move on. Harus move on. Harus maju terus. Ada beberapa kawan, sahabat saya ajak. Ayo ngaji. Aduh, saya ini kotor. Tidak pantas duduk di masjid. Lah, kamu doang yang kotor. Saya juga kotor. Sama-sama kotor kita semua. Setiap hari. Kita gak mau kotor. Kotoran itu datang ke dalam kolbu. Jadi gak usah lah. Gak usah putus asa. Itu kan syetan yang menghambat dia. Nah, bapak ibu yang punya masa lalu. Yang gelap. Sekarang bisa. Maju. Berarti dia dapat hadiah ma'rifat dari Allah SWT. Aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muridu wa'alehi. Mana persembahanmu kepada Allah. Jika yang kamu anggap itu persembahan. Solat kamu anggap hadiah kepada Allah. Terus, kamu bisa solat karena siapa? Kalau Allah gak bangunin bisa tahajud gak? Bisa tahajud gak? Berarti kita tahajud itu hadiah dari Allah. Atau kita ngasih hadiah kepada Allah. Gimana kira-kira? Mulai malam ini, bisa gak ganti persepsi? Tahajud itu tanda terima kasih. Itu yang dimaksud Nabi. Waktu Aisyah bertanya. Ini gak pernah diungkap apa sebelumnya? Jaring orang mengungkap ini. Satu dua paling kiai kita yang mengungkap ini. Karena selama ini kajian hikam cuma di pesantren-pesantren. Di majelis-majelis story code. Orang nikma aja pos. Berapa kali kali kirim pateha ya. Tembus juga ya. Tapi kita buat kajiannya ya mohon maaf weekday begini ya. Resonan lagi ya. Tapi Alhamdulillah. Itu namanya ta'ruh. Ma'rifat masuk dalam kolbu. Mau hari apa jadi Ustaz? Nabi ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah. Kenapa engkau masih sholat sebanyak itu wahai Rasulullah. Sampai kakimu kapalan wahai Rasulullah. Sedangkan engkau diampuni dulu, sekarang dan nanti. Apa jawaban Nabi? Afala'an aku na'abdan syakura. Apakah aku tidak boleh wahai Aisyah menjadi hamba yang berterima kasih kepada Allah. Karena aku dibangunkan malam ini. Aku berterima kasih karena dibangunkannya. Aku diizinkan sujud. Aku berterima kasih bisa sujud lama-lama. Aku diizinkan masih bisa ngangkat tangan. Allahu Akbar. Di saat orang masih ngorok. Jadi Bapak bisa hidup datang sekarang. Jangan kaya dulu. Katakan rahmat itu. Terima kasih Ya Allah. Di saat teman-temanku istirahatnya adalah tidur atau main handphone atau nonton. Engkau gerakkan aku beristirahat dengan cara mendengarkan hikmah-hikmah dari walimu. Al-Imam Ibn Ta'ilah As akan dari. Waliullah di zamannya. Kutub bahkan Al-Ghawus. Ya. Maka boleh orang kasih pertanyaan. Wa'aynamatuhdi ilaih mimahwa muriduh alaik. Itulah kata-kata Nabi. Apakah aku tidak boleh bersyukur? Apakah aku tidak boleh berterima kasih kepada Allah SWT? Saya jelasin begini Pak. Bukan saya yang pintar Pak. Jangan salah paham ya. Bukan saya yang pintar. Saya bisa menjelaskan begini. Karena saya dulu mau khidmah kepada guru-guru saya. Maka Allah kasih hadiah ini. Jadi ini hadiah dari Allah. Bukan saya yang menghadiahkan ke Bapak. Ya. Maka nanti kalau ada yang bisa baca kitab, bawa kitabnya ke sini Pak. Jadi ngaji, lihat. Walaupun terjemahan, baca aja. Siapa tahu ada umur. Ya. Bisa mengajarkannya. Amin. Kalau enggak bisa ngajarin orang. Ini di rumah kita. Siapa tahu ya. Jadi gimana? Masih berani minta pahala? Saya malu meminta pahala kepada Allah. Pahala itu bahasa sanskerta berarti balasan. Berani minta balasan dari Allah. Ibarat gini. Saya minjem mobil Bapak. Saya pinjem mobil Bapak hari ini. Pulang-pulang bersih. Terus saya bilang, mana bayaran ini mas? Ya. Saya minjem. Terus saya minta bayaran dari pinjaman itu. Waras enggak? Jadi sebenarnya banyak orang beribadah itu belum sampai Bapul Yaqin. Kalau dibilang enggak waras, setelah marah Pak ya. Masa dengan cuma sholat lima waktu. Sholat tahajud yang berkabut itu. Sholat duha yang khusut itu. Terus kita berani meminta sesuatu balasan dari Allah SWT. Itu orang enggak tahu posisi dia. Ya kalau bahasa kasarnya enggak tahu diri lah. Seperti dia belum sampai kepada kesadaran ma'rifat. Sholatnya baru sholat nafsu. Belum sholatnya seorang yang bermakrifat. Dia nafsu mau dapat sesuatu, dia sholat. Mengeboga sholatnya memperlancar, dia dapat sesuatu. Itu. Itu enggak baik ya. Saya tanya lagi. Masih berani minta pahala? Gimana? Paham enggak saya yang ngomong apa tadi? Paham ya? Hikamnya berat Pak, tapi insya Allah saya bahasakan bahasa ringan. Apa yang kita lakukan dari ibadah, zikir, belajar, semuanya adalah hadiah ma'rifat dari Allah. Karena itu hadiah darinya, pantaskah kita selesai menerima hadiah, terus minta hadiah lagi? Hadiah pahala. Saya rasa enggak pantas. Maka saya mengimbau diri saya sendiri dan kita semua yang hadir, cukup meminta pahalanya. Maka benerlah imam-imam kita, kita yang mengajarkan sholat, lalu selesai sholat bacanya. Lillahi astagfirullah azim. Sebelum sholat membaca, astagfirullah. Ashadu an la ilaha illallah, shayana wa rasulullah. Usalli fardal maghribi atau fardal isya'i. Bla 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 bla. Belakangnya, lillahi ta'ala. Itu wajar. Supaya enggak minta macam-macam. Kalau masih minta macam-macam, berarti belum dapat ma'rifat, baru dapat amal. Gitu. Jadi kalau kita buat dua tuh model cara orang beribadah ya. Ini banyak-banyak. Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kita buat ilustrasi. Ini bukan Allah, ini hanya nama yang menunjukkan tentang Allah. Allah menurunkan ma'rifat. Apa yang diturunkan? Biar kepalanya tengong dikit. Ma'rifat. Bentuk ma'rifat itu apa? Ilmu dulu. Ilmu. Apa lagi? Ibadah. Rajin. Kira-kira gitulah. Ini muncul nih. Kepada siapa turun? Abdun. Kepada hamba? Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau itu turun, maka si hamba dapat sholat. Dia rajin sholat, dia ngaji, dia ibadah. Bapak sedekah. Itu harta dari siapa? Masih mau minta pahala. Betul. Allah mengatakan, satu, satu kali ngasih, satu kali tujuh ratus. Bener gak? Ini yang ikhlasnya lumayan. Kalau ikhlasnya kurang, satu kali sepuluh. Ini standar. Ikhlas gak ikhlas ini dapat sepuluh. Maka orang non-muslim, kalau dia suka memberi, dia dapat sepuluh keberkahan. Walaupun dia non-muslim. Tapi kalau dia percaya kepada Allah, langsung naik tujuh ratus. Tapi kalau dia tidak bersyarah al-yakin, satu kali, tak terhingga. Pilih mana, Pak? Si hamba ini ketika saya sholat, jika dia sudah faham bahwa ini ma'rifat, bagi dia, dia bukan memberi hadiah kepada Allah. Tapi dia sedang, ibadah itu, kalau si hamba datang kepada Allah, disebut dengan ubudiah. Ubudiah. Apa arti ubudiah? Penghambaan. Itu artinya. Bukan ibadah. Penghambaan. Jadi sholat itu bukan lagi untuk minta pahala. Maka saya berharap jamaah kita malam ini, mulai dewasa rohaninya. Jadi kedewasaan rohani, ditandai dengan sholat, tidak minta sesuatu lagi kepada Allah. Siap malam ini? Enggak minta khusyuk, Enggak minta tenang, Enggak minta pahala, Enggak minta surga. Yang diminta cuma Allah, pemilik surga dan neraka. Itu. Allah mengatakan, Aqim salat al-dhikri. Surat Taha ayat 14. Salatlah kamu, untuk sekedar mengingatku. Bukan supaya tenang. Ingat saja aku, nanti pasti tenang. Karena kalau orang, dia mencari ketenangan, dia gak pernah tenang. Emang tenang itu apa? Tenang itu di saat dia lupa mencari ketenangan. Kapan dia lupa mencari ketenangan? Di saat dia lupa apa yang harus ditenangkan. Yang harus ditenangkan? Pikiran hati. Lupakan itu, baru masuk ke zikrullah. Maka zikir itu ada tingkatannya tiga. Tingkatan zikir, Pak. Pertama, zikir menyebut. Ini tingkatan zikir nih. Kalau kita buat. Tingkatan zikir. Zikrullah ya. Yang paling bawah itu nyebut. Sebut aja dulu. Mau seratus. Mudur seribu. Sebut aja dulu. Lalu zikir tingkat kedua apa? Ingat. Nah, kalau ingat itu kolbu yang main. Kalau ini di lisan. Kalau ini di? Kolbu. Kalau ini, dia bahkan lupa dengan kolbunya. Nah, inilah zikir ruf. Zikir ruf itu ma'rifat. Mengenal Allah. Pernah gak, Bapak, nyebut-nyebut seseorang, tapi kita belum kenal. Baru tahu di sosial media. Ternyata dia di samping kita. Pernah gak? Karena belum kenal. Ada orang udah kenal sama dia. Biasa aja. Gak perlu nyebut-nyebut. Ya. Kita sebut-sebut. Bapak ini kalau sesekali ketemu orang, minta foto sama orangnya. Tapi kalau udah sering ketemu, minta foto gak? Enggak. Udah ada fotonya di kolbu. Enggak perlu minta begitu. Nah, itulah modelnya. Menyebut, mengingat, bermakrifat. Mengenal. Makrifat artinya mengenal. Kalau sudah mengenal, Allah jauh gak dari kita? Allah dekat atau jauh? Allah sangat dekat. Karena dia sangat dekat. Dia gak perlu disebut-sebut. Dia gak perlu diingat-ingat. Cukup dia dikenal, didekati, diajak ngobrol. Kalau udah kenal, ngobrol gak? Tapi kalau belum kenal, berani gak ngajak ngobrol? Sungkan kita. Diem-diem aja kita sama dia. Maka zikir tertinggi adalah zikir mengenal. di sini ada beberapa penjelasan panjang. Tapi kalau saya bacain penjelasannya, hikmahnya gak banyak dapat, Pak. Kita cukupkan ya. Hikmah baru aja lagi. Hikmah keberapa nih? Enam. Udah enam ya? Delapan atau enam? Tadi satu, dua. Sekarang yang ketiga nih. Ya, hitung aja, Pak ya. Tanawwa'at ajenasul a'amali Litanawwa'i waridatil ahwali Tanawwa'at bermacam-macam jenis amalan, ajenas, jenis. Jadi jenis itu dari bahasa Arab. Jinsun, jeans. Pakai jeans gak, Pak? Itu beda lagi ya. Jeans, itu bacanya ya. Kalau ini jinsun. Ja, jinnun, sin. Jenis, bahasa Indonesia. Jenis. Dalam bahasa pengetahuan lama. Tanawwa'at. Kenapa bermacam-macam amalan itu? Kenapa amalan itu gak kayak malekat? Malekat itu yang sujud-sujud aja. Ada malekat itu dia kalau ibadah dari awal penciptaan itu cuma ruku. Nabi ditanya, Wahai Rasulullah, apakah zikir yang paling utama? Apa kata Nabi? Zikir yang paling utama adalah yang paling utama dibaca oleh malekat di langit. Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil Azim Yang tadi Bapak baca ya. Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil Azim Jangan pakai terjebahan, pakai makna dari saya. Subhanallah, sungguh hebat engkau ya Allah. Wa bihamdi Engkau maha terpuji ya Allah. Subhanallah, Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil Azim Sungguh hebat engkau ya Allah. Engkau maha agung ya Allah. Itu maknanya. Kalau kita menerjemahkan maha suci, kayaknya ada yang perlu disuci-sucikan. Emang Allah butuh disucikan? Enggak. Jadi terjemahan ini, ini kan terjemahan masa lalu. Abad-abad tahun 1600 berarti abad 17 ya. Oleh Sheikh Abdurra'uf As-Singkili, Subhana itu diartikan maha suci. Ini harus direvisi. Karena di zaman itu maha suci itu artinya maha hebat. Kalau versi kita sekarang. Jadi harus diganti itu istilahnya. Di zaman itu orang ngerti maksud maha suci. Di masa sekarang maha suci itu terjemahannya adalah maha hebat. Dari mana kita tahu Bapak kalau ketemu orang Arab yang benar Arabnya, kalau dia melihat sesuatu yang menakjubkan, dia bilang Subhanallah. Gitu. Melihat yang cuantik sekali, atau guaga sekali, itu dia bilang Subhanallah. Gitu. Saking dia merasa, uh hebat banget ini. Kok ada orang secakap ini gitu. Atau dia menyaksikan suatu kejadian yang di luar logika dia. Dia akan ngomong apa? Subhanallah. Itu orang Arab. Lain dengan Masya Allah. Beda lagi. Mungkin gak dalam semalam, orang pindah kota, tanpa pakai pesawat, tanpa pakai bus, tanpa pakai alat, dari Jakarta ke Surabaya. Dalam waktu cuma sedetik. Mungkin. Mungkin. Tapi kalau terjadi, kita bilang apa? Subhanallah. Ajaib. Ajib gitu ya. Ajib itu bahasa Arab, tapi ala Betawi, Pak. Bahasa Arab, tapi rasa-rasa Betawi. Ajib. Orang Arab juga bingung, padahal ajib itu dalam bahasa Arab, itu artinya aneh. Aneh loh gitu. Di bahasa kita, ajib menjadi luar biasa. Maka subhanallah, itu artinya sungguh hebat. Saya menganjurkan, Bapak Ibu, kalau nonton itu, yang ditonton, penemuan, ahli-ahli ilmu, ilmu-ilmu kita mengenai, darah, hebatnya, jantung, dahsyatnya otak, satu melekul di tubuh, aduh, kalau kita lihat itu, tubuh kita langsung bertasbih lagi, Pak. Baik. Amalan itu banyak jenisnya, karena pemberian Allah, juga beragam bentuknya. Itu hikmah malam ini. Kenapa ada, zikir subhanallah, ada zikir Allahu Akbar, ada zikir la ilaha illallah. Karena, rahasia yang Allah mau beri, juga beragam. Allah kaya atau miskin? Kaya. Karena dia kaya, maka dia ingin memberikan kita macam-macam hadiah. Bapak punya teman enggak orang yang tajir? Tajir baik hati, sering kasih hadiah enggak?